Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini Pemirsa kita memperbincangkan mengenai pasal debat Tapi apakah sebelum debat memang sudah ada persiapan Yang dilakukan khusus misalnya Kalau kita lihat pasangan-pasangan ini sepertinya harus berlatih Menetapkan waktu Sehingga akhirnya ada mungkin hafalan yang harus dilengkapi Seperti itu bagaimana dengan di pasangan Agus? Kalau Anda perhatikan dalam debat kemarin Saya kira satu-satunya pasangan calon Boleh ya ini kampanye lagi Boleh promosi ya Yang menyebut secara eksplisit mengenai backlog perumahan di Jakarta Itu adalah cuma-cuma Agus Yudhoyono Dan itu jelas bukan hafalan Memang ada upaya yang sumbernya datang dari kekagetan sebetulnya Jadi kan selama ini Selalu dianggap bahwa Agus Yudhoyono ini Nggak berani berdebat Nggak mampu berdebat Segala macam Anak kecil anak ingusan gitu Tetapi Kalau boleh kita bilang bahwa Itu sebelumnya sudah berhasil dibuat sebagai opini publik Malam itu menurut saya dipatahkan Kelihatan bahwa Agus adalah orang yang menguasai masalah Jadi bukan hafalan ya Memang ada kecanggungan Berdasarkan latar belakang Agus Yudhoyono Yang selama ini berada di tubuh militer Tetapi saya kira kemarin itu Agus kemarin adalah beyond public expectation kemarin itu Itu yang pertama Yang kedua soal persiapan Tentu saja ada persiapan Saya yakin juga pasangan-pasangan juga melakukan persiapan Khusus atau tidak khusus itu soal lain Tapi persiapan yang paling utama buat kami adalah Buat Agus adalah jadi di lapangan Karena dengan itu kami mengetahui secara sangat persis Apa yang dialami oleh warga Dan kami mengetahui apa suara hati warga selama ini Itu yang menjadi modal utama dari apa namanya Bahan itu menjadi modal dalam penyusunan bahan Bagi debat di Respon dalam debat tersebut ya Oke Bagaimana dengan pasangan nomor dua Ya Sebenarnya Mbak Pahina Kalau dikatakan persiapan Sebenarnya persiapan apa Persiapan lebih dikatakan persiapan fisik ya Karena bagaimanapun juga Selama ini kan terjun di masyarakat Kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada Harus menjadi saksi dan lain-lain Semua pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan Dan itu jelas Kalau kami melihat dari masyarakat responnya Saya kan tidak ingin mengomentari secara pribadi Karena ini tentu subjektif Kalau saya dikatakan begitu Tapi saya berbicara dengan masyarakat Masyarakat umum seperti apa Dari situ terlihat memang Bahwa beliau itu melakukan tugasnya selama ini Memang seperti yang diharapkan Sempurna belum Tetapi menyempurnakannya itu Tentunya perlu waktu Lima tahun ke depan lagi Dan itu yang disampaikan Melalui debat Nah kita berharap Di debat yang akan datangnya Akan semakin tergali tentunya Hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Karena pada dasarnya begini Masyarakat mau memilih Tentunya harus mengetahui Sejauh apa sih yang sudah dilakukan Atau yang akan dilakukan kemudian Dan bagaimana bahasa tubuh yang terlihat itu Sebenarnya masyarakat sangat memahami Dan tentunya kalau kita lihat juga dari hasil Survei seperti SMRC Yang ada tadi di kebetulan di media kita Di luar tadi saya baca Yang memang undecided voter ini Kelihatannya lebih Lebih melihat hal yang positif Dengan munculnya kemarin di dalam debat itu Itu yang kami perasa Oke bagaimana dengan Andesandi Apakah menurut Anda Kemarin memang sesuatu yang berbeda? Ya saya rasa Itu kan setelah debat tersebut Kan ada feedback juga dari masyarakat Dan itu juga boleh dicek secara objektif juga kan Pasangan Andesandi Ya kalau dibilang kita ada keunggulan Ada respon yang lebih positif Berita satu juga ada Ada apa namanya Ada pooling Beberapa stasiun TV juga ada pooling Saya pikir itu adalah Hal yang positif lah Tapi ini kan wujud interaksi Antara pemilih dan juga Calon gubernur dan wakil gubernur Ini media yang saya sangat-sangat positif lah Saya pikir ke depan tentunya juga harus lebih tajam juga Karena ada beberapa persoalan Maksudnya dari sisi ekonomi Yang kemarin juga belum tergali Dan saya pikir lebih baik juga ke depan Menurut hemat kami Panelis-panelisnya bukan hanya dari Kalangan akademisi mungkin juga lebih dari Kalangan dunia usaha Ya memang sehari-harinya Kena apa mendapati persoalan-persoalan Ibu kota Oke jadi tadi dari komentar Ketiga tim paspon ini Semua menanggapi positif Semua menilai bahwa hasil ini Kemenang positif Tapi kita tidak bisa memungkiri Adanya respon negatif Misalnya dari para netizen Yang muncul akhir-akhir ini Pasca debat misalnya Ada pasangan Satu, dua, tiga ini Masing-masing punya Kecenderungan negatif yang dilontarkan oleh para netizen Nah apa yang ditangkap dari masing-masing tim paspon Apakah ini kemudian akan merubah strategi ke depannya Misalnya silahkan pas Oh enggak saya kira ya Saya kira Dia juga gak bisa dirubah orang temanya datangnya Dari KPUD kok Kita kan gak bisa Tidak bisa Menawar begitu Apakah kampenya yang akan merubah misalnya Supaya lebih menjawab Ya memang banyak Mem di Itu ya Dari akun-akun yang Anonim Nah bagaimana tanggapannya terhadap meme-meme tersebut Ya Biasa ya Karena dari awal Yang meme yang nasty Yang penuh dengan Apa namanya Yang dasarnya Misunderstanding Itu Itu sudah sering gitu Dan Saya gak tahu apakah Pemimpin kada sebelumnya begitu Tapi menurut saya Bukan fenomena khas Indonesia lah ya Kalau meme yang Yang seperti itu Saya gak bilang itu benar Saya gak bilang bahwa hal seperti itu Patut dilakukan Tapi Menurut saya Setiap pasangan calon Yang Setiap orang yang Terjun ke politik Ya Mesti sadar Bahwa Hal-hal seperti itu Bisa Dilakukan Politik itu memang bukan Untuk orang yang berhati lemah Jadi gak membuat down ya Hal-hal seperti itu Atau berubah strategi Misalnya Kalau masih berubah strategi Oke Baik Bagaimana dengan Tempaso 2 Dengan adanya respon negatif Ya Pasti tidak mungkin Semuanya positif Kalau artinya semua positif Itu juga bisa dikondisikan Justru Apa adanya kita ini Nah respon yang negatif itu Sebenarnya Kita bisa melihat Apakah itu Terkait objektivitas Dalam soal Pekerjaan Atau hasil pekerjaan Yang sudah dilakukan selama ini Atau hanya sekedar menyerang diri Kan begitu Kalau sekedar menyerang diri Tentunya Masyarakat tahu Seperti apa yang Kondisi sesungguhnya Tetapi kalau yang Terkait dengan Masalah Apa yang sudah dilakukan Nah itu bisa dijelaskan Mbak Fri Artinya Seperti yang kemarin Disampaikan ada Bahwa Ini di RPTRA Tidak berjalan Seperti apa Nah ternyata setelah dibawa Dan dijelaskan Tidak seperti itu Kondisi sesungguhnya Jadi bisa saja Mispersepsi Atau misalnya Hanya melihat dari luar Tetapi setelah diajak Untuk Mengunjungi Ternyata Pendapatnya Tidak sama lagi Tapi memang agak beda Untung tim Aslon 2 ini ya Dibandingkan dengan Paslon 1 misalnya Lebih banyak Mim yang beredar Pasca debat Menurut Anda apa yang terjadi? Ya memang Saya harus jujur mengakui Secara terbuka Bahwa dalam hal ini Kami diuntungkan Artinya pasangan calon nomor 2 ini Kan sudah melaksanakan Pekerjaannya Itu yang mungkin Tidak didapat oleh Pasangan calon lain Artinya Menjelaskan ini Dan menjawab Serta memperbaiki ini Kedepan Itu memang Lebih nyata Lebih bisa Disampaikan Secara baik Bahasa verbal Maupun juga dengan Melihat kenyataan yang ada Itu kami harus Akui jujur Tetapi tentunya Ini juga Masyarakat harus Meyakini Nah artinya Masyarakat Jakarta itu Mbak Fahli Sangat realistis Kenapa? Karena luas Jakarta Hanya 650 km persegi 670 km persegi Artinya Dilihat langsung Bisa Kemudian Diteliti langsung Bisa Artinya Tidak bisa Dalam hal ini Kita melihat Hanya dari jarak jauh Atau hanya melalui media saja Jadi Artinya Kita juga Tidak bisa Melakukan upaya Menutupi hal itu Tidak bisa juga Oke Bagaimana dengan Pasel 3? Ya pertama tentunya Feedback dari masyarakat Baik positif Negatif Kita terima Sebagai salah satu Masukan untuk tim Ya kalau bicara Memem yang beredar Saya rasa itu Spontanitas juga Dari masyarakat Saya yakinnya juga Semua pasangan calon Saling menghargai Satu sama lain Karena tentunya Kita tidak menyerang Pribadi ya Dalam kontes ini Tapi tentunya Program dan gagasan Dalam debat Yang berlangsung Kemarin itu Saya rasa juga Mulai kelihatan juga Secara real Diferensiasi Dari masing-masing Pasangan calon Salah satu contohnya Mungkin yang paling Terbuka Ya kami dari Pasangan Mas Anies Dan Bang Sandi Menolak dengan tegas Soal reklamasi Itu sangat Sangat clear Sebagai sikap Proposi Bukan hanya dalam program Tapi sikap politik Dari pasangan Anies dan Sandi Itu salah satu yang Mungkin mengumumkah Di sisi lain juga Mungkin misalnya Dalam konteks Pembangunan infrastruktur Kami mengapresiasi Segala hal yang sudah Berjalan dengan baik Tapi di sisi lain Kita menekankan Mengenai pembangunan SDM Dan karakter Daripada masyarakat Ibu kota Karena Untuk membuat Suatu keberhasilan Bukan hanya ukurannya Dalam konteks Infrastruktur Tapi juga dalam konteks Pembangunan SDM Nah ini mungkin Yang apa Yang membedakan Pasangan calon kami Dengan yang lain Tentunya juga Masing-masing Masing-masing Punya keunggulan Kompetitif Dan komparatif Yang ingin disampaikan Ke masyarakat Dan tinggal Masyarakat menilai Mana yang paling Cocok Dan memang Denilai Paling realistis Kan Kedepannya seperti apa Oke Setelah Debat kemarin Sekarang kita akan Melihat apakah Masyarakat sudah Bisa menutupkan Pilihannya masing-masing Dan terutama Untuk swing voters Nah kita akan bahas Di segmen berikutnya Seperti apa strateginya Kedepan Untuk merebut swing voters Tersebut Kami akan kembali Sojada Pemirsa